Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya disini Di video kali ini saya akan mereview nih Tentang drama romantis India Yang dirilis pertama kali Di Britannia Raya Dan India pada 6 Oktober 1998 silam Dan menjadi film India terlaris Di tahun itu Ada yang tau judul filmnya? Benar, Kuch Kuch Hotahe Siapa sih yang tidak kenal Dengan film Kuch Kuch Hotahe Film ini berfokus pada Cinta segitiga yang disetradarai Oleh Karen Johar Tak perlu berlama-lama Inilah review saya dengan film Kuch Kuch Hotahe Film yang berdurasi hampir 3 jam ini Bercerita tentang 2 orang sahabat Anjali Sharma Yang berperan sebagai Kak Jol Dan Syahrul Khan Yang berperan sebagai Rahul Kana Rahul dan Anjali adalah sahabat dekat Sifat Anjali yang tomboy membuat Rahul Nyaman berteman dengannya Sampai suatu hari Datanglah mahasiswa cantik Pindahan dari Oxford University Bernama Tina Malhotra Anak dari rektor di kampus tersebut Yang diperankan oleh Rani Mukherjee Penampilan Tina Anjali menyadari perasaannya Namun sebelum ia mengungkapkan pada Rahul Ternyata Rahul terlebih dahulu Menyatakan cintanya pada Tina Anjali pun patah hati dan memutuskan untuk meninggalkan perguruan tinggi dan berpisah dengan Rahul Setelah menikah dengan Tina Rahul dikarunai seorang putri cantik yang diberi nama Anjali Kana Untuk mengingat sosok Anjali sahabatnya Tak lama berselang setelah melahirkan Tina pun meninggal dunia Sebelumnya ia telah menulis surat pada Anjali Setiap ulang tahun putrinya itu Surat itu baru diberikan pada Anjali ketika ia berumur 8 tahun Dalam suratnya Tina minta tolong pada putrinya untuk menyatukan ayahnya dan Anjali Sharma Anjali kecil kemudian mencari tahu dan akhirnya mendapatkan info Bahwa Anjali Sharma sedang ada di summer camp Simla Untuk mengajar anak-anak di sana Tak mendapat isi sahaya Anjali kecil pun langsung berangkat ke Simla dengan neneknya Di Simla ia bertemu sahabat ayah dan ibunya itu Lambat laun Anjali Sharma tersadar Bahwa Anjali kecil adalah anak dari Rahul dan Tina Anjali Sharma pun sedih hingga kenyataan bahwa Tina sudah meninggal Untuk mempertemukan mereka dengan ayahnya Anjali kecil pun pura-pura sakit Ketika ayahnya datang betapa kagetnya Rahul bertemu dengan Anjali setelah bertahun-tahun berpisah Kaku pastinya Namun kemudian keduanya hanyut dalam perasaan cinta Sayangnya Anjali Sharma sudah punya tunangan Dan akan segera menikah bulan depan Tunangannya ini diperankan oleh Sharman Khan Yang juga datang ke Shilma Rahul dan Anjali tampak sedih dengan kenyataan ini Terbukti saat pesa pernikahan Anjali Keduanya sama-sama menangis Namun sang tunangan tahu dan merelakan mereka berdua menikah saat itu juga Dan akhirnya Rahul dan Anjali pun menikah Sungguh kisah yang romantis ya Dan itulah review dari film Kucu Kucu Hotah Bagaimana? Berminat untuk menonton? Dan bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Dan yang ingin berdonasi ke kami Jangan skip iklan ya Buat kami itulah penyemangat kami untuk tetap berkarya Terima kasih Bye-bye Sampai jumpa